Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua sahabat pada kali ini saya sedang berada di kota paling timur di jalur selatan Jawa Barat yaitu kota Banjar kota Banjar merupakan pintu masuk kalau dari Jawa Tengah merupakan pintu masuk ke Jawa Barat karena kota Banjar sendiri berbatasan dengan Kabupaten Silacap Provinsi Jawa Tengah sahabat kota Banjar sendiri mempunyai julukan atau berat mempunyai nama lain yaitu Banjar Patroman atau Banjar Pataruman kota Banjar merupakan daerah otonom yang baru pemekaran dari Kabupaten Ciamis kota Banjar diresmikan pada tanggal 21 Februari Hai 2003 berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2002 kota Banjar sendiri terdiri dari empat kecamatan yaitu kecamatan Banjar, kecamatan Langansari, kecamatan Pataruman, dan kecamatan Purwaharja Kota Banjar sendiri berbatasan dengan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ciamis Kota Banjar sendiri dilingkup oleh Kabupaten Ciamis di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Ciamis, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis jadi kota Banjar dilingkup oleh Kabupaten Ciamis kecuali bagian timurnya yaitu dengan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kita masih berada di jalan jalan kota Banjar yang memang sangat ramai dan apa namanya bagus dan rapih untuk selanjutnya kita akan melalui alun-alun kota Banjar, terus melintasi jembatan sungai Citanlui dan kemudian di ada pertigaan yang menuju ke yang menuju ke Jawa Tengah dan nanti akan melalui batas provinsi yaitu batas provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di sana nanti ada patung siliwangi dan untuk yang melambangkan provinsi Jawa Barat dan ada patung pangeran diponegoro yang melambangkan atau wilayah Jawa Tengah sahabat untuk selanjutnya silakan sahabat mengikuti perjalanan melintasi kota Banjar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton